Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar Perhatikan gambar di samping Banyaknya sisi bangun tersebut adalah titik-titik-titik Jawabannya, 3 Luas salah satu sisi kubus 49 cm persegi Volume kubus tersebut adalah titik-titik-titik Jawabannya, 3 343 cm kubik Adi ingin membuat sangkar merpati berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi berturut-turut 50 cm, 40 cm dan 20 cm menggunakan kayu Berapa cm panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat sangkar tersebut? Jawabannya adalah 440 cm Untuk soal nomor 24-25 Perhatikan data berikut Berikut data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 Tentukan nilai ulangan matematika siswa kelas 5 Tentukan nilai terendah dari data tersebut Jawabannya adalah 55 Berapa banyak siswa yang nilainya di bawah 70? Jawabannya adalah 13 Jawablah pertanyaan berikut dengan urayan yang benar Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data Sebutkan jenis-jenis metode pengumpulan data Jawabannya adalah Angket, wawancara, pengamatan, tes, dan dokumentasi Pak guru melakukan pengumpulan data tinggi badan beberapa siswa di kelas 5 Tinggi badan Ani, Beni, Caca, Dinda, dan Eko berturut-turut Yaitu 145 cm 135 cm 130 cm 150 cm dan 135 cm Buatlah diagram batang dari data tersebut Jawabannya seperti berikut Buatlah sebuah jaring-jaring kubus dan balok Jawabannya bisa kalian buat di buku tulis kalian masing-masing ya Selamat mencoba Andika dan Bili memiliki akwarium berbentuk kubus Andika memiliki akwarium dengan panjang rusuk 30 cm Sedangkan akwarium Bili panjang rusuknya adalah 35 cm Apabila akwarium Bili diisi air hingga penuh dan dituangkan ke akwarium Andika Berapa air yang tumpah? Jawabannya adalah kita cari volume akwarium Andika terlebih dahulu Yaitu 30 x 30 x 30 Sama dengan 27.000 cm kubus Kemudian kita cari volume akwarium Bili Yaitu 35 x 35 x 35 Sama dengan 42.875 cm kubus Nah sekarang kita cari volume air yang tumpah Yaitu dengan cara mengurangkan volume akwarium Bili Dikurangi dengan volume akwarium Andika Yaitu 42.875 dikurangi 27.000 Sama dengan 15.875 cm kubus Perhatikan gambar di samping ini Berapa banyaknya kubus satuan pada gambar tersebut? Jawabannya adalah 13 Kubus satuan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa ya Arahkan jari manis kalian ke tombol merah subscribe Like Share video ini seluas-luasnya Dan jangan lupa pula Isi komentar dan saranmu ya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh